Jadi semua ini bermula dari IDF yang mengklaim bahwa lubang yang terdapat di bawah rumah sakit Syekh itu adalah tempat persembunyian Hamas yang dimana pihak konstruksi dan para staff atau pemimpinnya itu mengatakan dengan tegas kalau itu adalah tempat penampungan air. Saat itu IDF masih bersikeras kalau itu tunnel. Dan baru-baru ini ketika mereka sudah mulai mundur dan para awak media sudah bisa meliput situasinya, inilah dia hasil liputannya dan inilah dia isinya yang pernah diklaim IDF sebagai tempat persembunyian Hamas.